Underline Ngomong dikit tapi nyelakit Bersama Om Bob Om Bob, sekarang ini baru saja terjadi gaduh ribut-ribut soal reklamasi di Jakarta Bagaimana ini Om Bob menggarisbawai masalah ini? Reklamasi menjadi topik, trending topik ya Setelah terjadi itu ketangkep basahnya Anggota DPRD Jakarta itu, Sanusi itu Topik mengenai reklamasi ini menjadi Wah bertubi-tubi di mana-mana ada Nah sebetulnya memang kita perlu dulu mengetahui Apakah tujuan dari reklamasi itu sendiri kan Tujuan reklamasi itu adalah salah satunya Nah itu adalah mencari tambahan tanah Kalau dirasa tanah di mana-mana sudah kurang Sedangkan laut kita kan begitu luas kan Nah kenapa tidak Kalau lautnya itu direklamasi supaya jadi tanah Sehingga kita dapat tambahan tanah Nah itu salah satu tujuannya Tujuan nomor dua Pemerintah kan butuh duit Nah dengan adanya reklamasi ini Pemerintah bisa mendapat keuntungan dari uang yang didapat Karena setelah ada reklamasi Kan tanah itu pemanfaatnya diperlukan untuk rakyat Di mana pengembangnya juga harus membayar kepada pemerintah Dengan demikian sebetulnya reklamasi ini bagus kok Tidak ada jeleknya Asalkan sesuai dengan aturan Sesuai dengan pemikiran-pemikiran yang sudah digariskan Supaya tidak mengganggu kehidupan di mana-mana Apalagi kehidupan laut kan juga tidak boleh terganggu Apakah ada contoh reklamasi yang bagus Om Pop? Kita tahu di Arab sana ya Doha Itu kotanya kan dibangun karena reklamasi laut Nah itu sekarang hotel yang paling terkenal di dunia itu kan ada di Doha kan Juga Singapur Negara yang bentuknya cuma satu kota Dia juga kekurangan tanah Kalau kita mau ke sana Setiap hari itu ada kerjaan reklamasi Karena dia harus menambah daratan Supaya kotanya, negaranya tambah besar Dan di sana juga tidak ada masalah Di Jepang itu juga terjadi reklamasi Apalagi di Hongkong Yang begitu wadat penduduknya Ekonominya begitu maju Kekurangan tanah Jadi di sana juga dilakukan reklamasi Dan sampai hari ini kita tidak pernah dengar ya Reklamasi di sana ada masalah Semua happy-happy saja ya Bahkan di Hongkong itu Pemerintah Hongkong itu sangat pintar cari duit Pajek di sana kan tidak tinggi-tinggi ya Pengejaran pajik pajik itu tidak seketat di Indonesia ya Wah pajik pajik dikejar-kejar Sampai ada kemarin pembunuhan Karena dikejar pajiknya Betul? Kalau di Hongkong itu Pajiknya itu tidak terlalu ketat Bisa ketahulah Kalau memang orang yang bayar Sekaya pengusahaannya besar ya Dia pasti bayar Kalau penghasilannya tidak Mencapai jumlah tertentu ya Tidak bayar ya Tidak dicari-cari urusannya Nah pemerintah di Hongkong itu Carinya duit dari mana? Ya reklamasi Ya kalau ada daerah yang bagus Masih daerahnya kurang Lautnya itu dia tutup Pakai tanah reklamasi Setelah itu tanahnya itu bukan swasta yang mereklamasi Tapi yang mereklamasikan pemerintah Ya pemerintah Hongkong yang mereklamasi laut Dapatnya tanah itu dijual sama swasta Siapa yang mau beli Nah itu kan keuntungan untuk pemerintah Hongkong Nah dengan hasil menjual tanah reklamasi ini Pemerintah Hongkong itu bisa membagi duit kepada rakyatnya ya Jadi seolah-olah rakyatnya itu punya andil atas keberhasilannya Hongkong Ya jadi seperti perusahaan itu Shareholdernya itu rakyat Ya jadi pada satu tahun tertentu Itu pemerintah Hongkong bagi duit ya Karena kaya rakyatnya dikasih duit ya Pernah terjadi satu orang dapat 60 juta Bayangin cukup lumayan kan? Nah ini pintar-pintarnya kan? Jadi pajaknya tidak usah digencet Tetapi pemerintah tarik duit Nah bayangin kalau sekarang di Indonesia itu Memang diperlukan reklamasi-reklamasi Ya dilakukanlah oleh pemerintah Kalau punya duit ya Setelah itu baru dijual ke swasta Itu juga bagus Sebetulnya bisa saja diatur kok Asal tidak ada politik Atau ada batu di balik udang itu ya Oh reklamasi dibesar-besarin Tujuannya untuk menjatuhkan pejabatnya Ya itu agak benar ya Kalau seperti ini Jakarta apakah perlu mengadakan reklamasi Om Pop? Ya sangat perlu ya Karena kondisi tanah di Jakarta yang di sebelah selatan Itu sudah tidak bisa dikembangkan Satu-satunya untuk mengembangkan itu ya di wilayah utara yang laut Ya jadi memang perlu ya Kondisi di Jakarta ini kan air minum saja susah kan? Nah dengan dibangunnya Giant Wall Tembok penampung air yang di daerah reklamasi itu Terciptalah nanti cadangan air untuk air minum di Jakarta Yang penduduknya sudah hampir 13 atau 14 juta ini Jadi perlu ya reklamasi di Jakarta itu perlu ya Dan kita percaya pemimpinan Bank Ahok ini saya pikir akan bagus Dan seperti diketahui Giant Sea Wall itu kan konsultannya dari Belanda ya Belanda itu kan terkenal kan Kotanya itu di bawah laut kok Kenapa kita tidak mau percaya sama yang sudah pinter kan? Nanti kalau ini jalan Pasti Jakarta itu lebih bagus dengan adanya reklamasi yang sekarang diribut-ributkan itu Oh jadi begitu ya Om Pop? Jelas deh sekarang Terima kasih Om Pop untuk waktunya Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang Untuk kritik dan kasus yang perlu dikomentari Om Pop Silahkan kirimkan email Anda ke ombopindonesia at hotmail.com ombopindonesia at hotmail.com Underline Ngomong dikit tapi nyelek hit Bersama Om Pop Terima kasih Terima kasih